Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, Sialum Berkah Dalem, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 17 E7-10 Hamba dan Tuhan Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus menyatakan satu aspek tentang hubungan Tuhan-hamba pada zaman itu. Meskipun latar belakang yang sebenarnya terjadi di zaman lain, tetapi aplikasi dari perumpamaan ini bersifat abadi. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan di dalam skitsa kecil tentang kehidupan pertanian di abad pertama itu masih tetap berlaku dan relevan sampai saat ini. Beliau bersadar, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang. Mari segera makan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakalah makananku, ikalah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Tentu saja tidak Tuhan Yesus melanjutkan Demikianlah juga kamu Apabila kamu telah melakukan Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan Konteks dari perumpamaan ini adalah hubungan antara seorang tuan dengan budaknya Di mana seorang Buddha diharapkan mematuhi apapun yang diperintahkan tuanya untuk dia kerjakan Jika tuanya memerintahkan nambahnya untuk membaca ladang sepanjang hari Dan menyiapkan makan malam sesudah dia kembali ke rumah Dia harus taat karena dia tahu bahwa semua itu adalah tugasnya Sederhana sekali Dan di dalam melakukan tugasnya Seorang Buddha tidak menerima ucapan terima kasih Karena mengucapkan terima kasih kepada Buddha adalah hal yang tidak biasa Apakah yang ingin dikatakan Yesus dalam perumpamaan ini? Tuhan Yesus menginginkan pengikut-pengikutnya mengetahui Apa artinya menjadi hamba Murid-muridnya hidup di dalam konteks religius yang menekankan Tentang diberi atau tidak diberi upah Mereka lebih dari satu kali berbantah-bantahan Tentang siapa di antara mereka yang terbesar di dalam kerajaan surga Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Indahlah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Marko 9 E35 Beliau sendiri memberikan teladan ketika membasu kaki murid-muridnya Yohannes 13 ayat 1 sampai 17 Dan sesudah perlaksanaan perjamuan malam Mengajar mereka untuk menjadi hamba-hamba Yang terbesar di antara kamu Indahlah menjadi sebagai yang paling muda Dan pemimpin sebagai pelayan Sebab siapakah yang lebih besar Yang duduk memakan atau yang melayani Bukankah dia yang duduk makan Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan Lukas 22 ayat 26 sampai 27 Tidak enti-entinya Tuhan Yesus harus mengajarkan kepada murid-muridnya Untuk tidak bekerja di dalam kerajaan Allah Demi upah Allah tidak memperkejakan hamba-hambanya Supaya mendapatkan upah Karena pelayanan mereka Tidak ada hamba yang pernah berkata Allah berhutang kepada saya Allah tidak membeli pelayanan Seperti Tuhan yang membeli waktu Dan keterampilan dari hambanya Allah tidak masuk ke dalam hubungan Tuhan hamba Tidak seorang pun dapat mengajukan Tuntutan kepada Allah Untuk pelayanan yang sudah diberikan Tuhan Yesus menceritakan Perumpamaan tentang Tuhan dan hamba Untuk memberikan perspektif Tentang apa arti menjadi hamba Kepada murid-muridnya Tuhan tersebut dapat membuat Tuntutan-tuntutan yang jauh Atas waktu dan keterampilan hambanya Dia melakukan hal itu Demi keuntungan dan kesenangannya sendiri Tuhan Yesus mengisyarakan Jika hal ini berlaku antara Tuhan dan hambanya Betapa lebihnya dengan hamba-hamba Allah Yang telah dipanggil untuk mengasih dan melayani Allah Dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan Jika Allah menyuruh hamba-hambanya kudus Karena beliau kudus Maka tidak seorang pun dapat datang kepadanya Dan mengharapkan upah Karena pekerjaan yang dilakukannya Tidak seorang pun dapat menuntut kata pujiannya Karena melakukan tugas Jika Allah memberi pujian dan upah Beliau melakukannya karena anugerah Bukan karena balas jasa Salam dan doa Tuhan memberkati Amin